selamat pagi anak kelas 2 bagaimana kabar kalian hari ini apakah masih tetap semangat bunda berharap kalian semuanya diberikan kesehatan dan kebaikan sama Allah SWT agar kalian tetap semangat hari ini kita bertemu lagi belajar bersama bunda yuni di pb2 dan 3 jangan lupa sebelum menyimak video dari bunda siapkan alat tulisnya buku-buku petik, buku tugas, dan buku catatannya sebelum kita mulai kita membaca bismillah terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabi ya warasullah robbi zidini ilma warzukuni fahma amin nah sekarang simak video dari bunda di pembelajaran 1 kemarin kita juga sudah membelajari apa itu dina dan bagaimana caranya membaca dina nah sekarang kita menggunakan kosa kata untuk menjelaskan letak rumah ya nah coba perhatikan gambar di samping ada 3 rumah yang di atas dan di seberangnya ada tempat ada rumah ada 1 rumah nah yang pertama ada tempat di sebelah kanan yang tengah itu rumahmu yaitu yang sebelahnya yaitu sebelah kiri yang tengah itu jalan raya nama jalan dan di depan rumahmu itu juga ada tempat nah kosa kata yang berkaitan dengan letak rumah pada denah itu adalah pastinya ada nama arah ya kemarin ada nama arah apa masih ingat lalu ada kata sebelah kanan sebelah kiri di depan dan nama jalan perhatikan gambar denah ini nah sekarang rumah siapa ya yang ada di sebelah kiri rumah milah ayo dicari rumah milah itu yang dimana nah di sebelah kiri rumah milah adalah rumah edi nah diingat-ingat ya dicari rumahnya milah sebelah mana lalu kita akan belajar pembagian tugas di rumah tentunya kalian di rumah itu pasti mempunyai tugas masing-masing nah keluarga di rumah biasanya terdiri dari ayah ibu dan anak nah ada laki-laki dan perempuan ya anak-anak ayah adalah laki-laki ibu adalah perempuan pastinya kalian mempunyai kakak laki-laki atau kakak perempuan atau adik laki-laki atau adik perempuan ya nah setiap anggota keluarga itu pasti mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing tugas tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka misalnya apa membantu ibu membersihkan rumah lalu tugas kita terhadap saudara itu apa membantu belajar coba perhatikan contoh itu ada adik dan kakak kakaknya membantu adik perempuannya belajar menyelesaikan tugas jadi ketika kita melaksanakan tugas di rumah kita kan mempunyai tugas masing-masing nah ketika kita melaksanakan tugas itu kita harus saling menghargai kita tidak boleh saling iri oh adik tugasnya tidak berat ringan nah tugasnya itu sudah sesuai kemampuan masing-masing nah tugasnya itu ada sudah dibagi sesuai kemampuannya masing-masing ayah tugasnya sendiri ibu tugasnya sendiri kakak tugasnya sendiri dan adik tugasnya sendiri di pembelajaran ketiga kita juga belajar tentang menemukan kosa kata tentang tugas sehari-hari kita di rumah anak-anak tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah itu banyak kosa kata yang berhubungan dengan tugas di rumah nah coba perhatikan gambar itu ada anak sedang ngapain itu coba kalian perhatikan ada boneka dua di atas kasurnya di atas tempat tidur lalu ada sambil memegang sapu nah coba kita sebutkan kosa kata yang sesuai pada gambar berikut ada menyapu ada membersihkan ruangan ya boleh lalu ada tempat tidur ada boneka nah itu anak-anak bunda mempunyai contoh kosa kata yang terkait dengan tugas kita sehari-hari di rumah yang pertama ada menyapu menyiapkan membeli memasak merapikan mencuci lalu mengelap itu adalah kosa kata yang berhubungi dengan tugas kita sehari-hari di rumah pastinya ketika kita sudah membagi tugas di rumah masing-masing tugas itu tidak sama nah pasti terdapat perbedaan tugas yaitu keberagaman tugas di rumah setiap anggota keluarga itu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing misalnya ya ibu menyiapkan makanan lalu ayah membersihkan kebun dan anak membantu pekerjaan rumah misalkan menyapu menyiram tanaman atau mengepel nah tugas anggota keluarga itu berbeda-beda setiap tugas itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya ayah ibu dan adik itu sesuai kemampuannya setiap anggota keluarga itu harus saling bekerja sama gunanya apa agar semua pekerjaan cepat diselesaikan dengan baik coba perhatikan gambar itu ada bekerja sama ada ayah ada ibu ada adik kerja faktik itu dilakukan bersama-sama gunanya agar pekerjaan kita lebih cepat selesai ada adik menyiram tanaman lalu kakaknya mencabut rumput lalu ibunya menyapu dan ayah membersihkan selokan jadi setiap tugas di rumah itu dilakukan sesuai kemampuan masing-masing anak-anak apakah kalian masih ingat kemarin kita mengenal nilai mata uang ada uang logam dan uang kertas nah uang logam satu uang logam itu disebut satu keping nah sedangkan selain uang logam itu kita juga terdapat uang kertas ya nah uang kertas itu satu uang kertas disebutnya lembar nah disini bunda sudah memberi contoh ada uang kertas jangan lupa nilai mata uang kita di Indonesia itu apa rupiah nah ini ada contoh uang kertas yang ada di negara kita yang kita gunakan sehari-hari yang pertama coba perhatikan gambar yang pertama ada uang seribu rupiah ya ditulis rp jangan lupa r-nya besar p-nya kecil seribu yaitu yaitu 1.000 nilainya seribu rupiah dan gambar kedua dua ribu rupiah ditulis rp 2.000 nilainya dua ribu rupiah dan yang ketiga di atas ada lima ribu rupiah ditulis rp 5.000 nilai lima ribu rupiah ingat ya jika ditulis harus lengkap yang keempat yaitu ada 10.000 rupiah ada nilai mata uang 10.000 rupiah ditulis rp 10.000 koma 00 ingat ribuan itu nolnya ada berapa ada 3 nilai 10.000 rupiah gambar yang kelima ada nilai mata uang 20.000 rupiah ditulis rp 20 ya angka 20 titik 00 00 nilainya 20.000 rupiah gambar yang ke-6 ada nilai mata uang 50.000 rupiah ditulis rp angka 50 titik 00 nilainya 50.000 rupiah dan yang terakhir nilai mata uang terbesar di negara kita yaitu 100.000 rupiah ditulis rp angka 100 ya angka 100 lalu titik ada 00 00 nilainya 100.000 rupiah jadi perhatikan ada nilai mata uang 1.000 rupiah 2.000 rupiah 5.000 rupiah 10.000 rupiah 20.000 rupiah 50.000 rupiah dan 100.000 rupiah seperti nilai mata uang logam nilai mata uang kertas itu juga dapat dibandingkan perhatikan contoh berikut ada nilai mata uang 2.000 rupiah dan 1.000 rupiah nah uang 2.000 itu lebih besar dari 1.000 rupiah lebih banyak 2.000 rupiah nah yang contoh kedua ada nilai mata uang 1.000 rupiah dan 5.000 rupiah jadi membacanya uang 1.000 rupiah lebih kecil dari 5.000 rupiah 1.000 rupiah lebih kecil dari 5.000 rupiah artinya mempunyai arti lain 5.000 lebih besar dari 1.000 rupiah setelah kita bandingkan kita juga dapat mengurutkannya seperti uang logam yang pertama kita urukan dari mulai yang terbesar yaitu disini ada 10.000 rupiah 5.000 rupiah 2.000 rupiah dan 1.000 rupiah lalu dimulai dari yang terkecil berapa 1.000 rupiah 2.000 rupiah 5.000 rupiah dan 10.000 rupiah nah ini ada oleh-oleh hari ini dari bunda ya membuat daftar anggota keluarga berdasarkan jenis tugas utama di rumah jadi tuliskan anggota keluarga musipa saja yang ada di rumah lalu tuliskan tugas utamanya di rumah ya contoh ada ayah tugas utamanya apa ada ibu ada nenek ada kakek ada bibi nah tuliskan semuanya yang ada di rumahmu beserta tugas utamanya dan kamu juga harus disertakan di dalam tabel itu tugasmu apa ketika di rumah dan tulis jawabannya di buku tugas tematik jangan lupa di foto dan dikirim di google classroom bunda itu tadi ada anak-anak materi yang bisa bunda sampaikan untuk hari ini di pembelajaran 2 dan 3 ada nilai mata uang kertas ada pembagian tugas di rumah dan keberagaman apa saja lalu membandingkan dan mengurutkan uang nilai mata uang dari yang terbesar keterkecil keterkecil keterbesar lalu kosa-kata apa saja yang berkaitan dengan tugas kita di rumah nah kurang lebihnya bunda mohon maaf jika banyak kekurangan minggu besok kita berjumpa lagi sampai ketemu di pembelajaran 4 bersama bunda yuni bunda yuni ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyemak video dari bunda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati